Oke, kali ini saya akan kelihatkan bagaimana kita melakukan proses backup pada file Lightroom Catalog. Saya memiliki file Lightroom Catalog di folder demo LR3 yang ada di desktop. Kemudian di dalamnya ada seminar LR3 dan ini file Lightroom Catalog saya. Ini saya buka. File Lightroom Catalognya akan dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Oke, ini file Lightroom Catalognya. Di Lightroom untuk mengakses fitur backup catalog itu ada di menu Lightroom, kemudian Catalog Setting. Kalau di Windows itu, kalau saya tidak salah adalah di menu File, kemudian Catalog Setting. Kita set, kemudian di sini ada pilihannya. Jadi di bagian bawah sini ada pilihan untuk menu backup catalog kita. Kemudian di atas ini ada informasi di mana letak folder dari catalog kita sebelumnya. yang tadi saya buka itu ada di sini, di menu demo LR3, seminar LR3. Oke, kita lihat di sini. Demo LR3, seminar LR3. Ini posisi lokasi dari folder dari file Lightroom Catalog. Ada informasi lainnya seperti dibuatnya kapan, kemudian ada informasi last backupnya kapan, last optimasi kapan, karena sebelumnya sudah pernah saya backup filenya. Kemudian ada size Lightroom Catalognya. Dan kemudian ini settingnya untuk backup. Di sini kita bisa pilih frekuensinya. Apakah satu bulan sekali, satu minggu sekali, atau seterusnya. Di sini untuk kepentingan demo, di sini saya pilih every time Lightroom exit. Jadi setiap kali saya keluar dari Lightroom, maka dia akan melakukan proses backup terhadap catalog. Oke, ini saya close. Kemudian saya keluar dari Lightroom. Maka akan muncul backup catalognya. Kemudian ada pilihan untuk kita save kemana, backup dari Lightroom-nya. Kemudian ada pilihan option untuk tes integritas dari Lightroom Catalog, dan untuk mengoptimize catalog sebelum di-backup. Oke, kita klik backup. Maka Lightroom akan memakai backup catalog Lightroom. Kita lihat di folder tadi, ini catalog sebelumnya, yang aslinya. Kemudian secara otomatis Lightroom akan membuat folder backup di dalam foldernya, yang sama di mana Lightroom Catalog sebelumnya berada. Ini kalau kita buka, maka akan muncul folder berikutnya lagi. Folder ini menunjukkan di mana backup dari catalog itu dibuat. Jadi dibuat pada tahun 2010, bulan 9, tanggal 3, pada jam 16.31. Kalau Anda memiliki beberapa backup catalog, maka di sini akan muncul folder-foldernya. Atau apabila Anda melakukan backup setelah ini, maka tanggal tahun dan jamnya juga akan berubah. Nah, ini kalau kita buka, maka kita akan menemukan backup dari catalog sebelumnya. Jadi, file ini adalah backup dari catalog yang kita miliki sebelumnya, yaitu di sini. Jadi kalau kita mau restore, seandainya catalog di sini melakukan terjadi filenya corrupted, maka kita masih memiliki backupnya di folder ini. Jadi, kalau ini saya buka dengan Lightroom. Oke. Maka saya akan memiliki informasi yang sama dengan Lightroom sebelumnya. Oke, demikian cara melakukan backup catalog di Lightroom 3.